Intro Paling Mateni Jenderal Agus Subianto menunjuk Maijen Muhammad Fajar sebagai Pangdam Tiga Siliwangi Pak Fajar menggantikan Maijen Erwin Jan Niko yang dimutasi menjadi Irjena Hal ini berdasarkan Surat Keputusan atau SK Panglima TNI nomor Kep Garing 216 Garing 2 Romawi Garing 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Kertanggal 21 Februari 2024 Sebelum menjabat sebagai Panglima Kodam Tiga Siliwangi Beliau sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Dirjen Pothan Kemhan Maijen Fajar menjadi salah satu dari total 38 perwira tinggi TNI yang dimutasi Panglima TNI Pak Fajar diketahui lulusan Akademi Militer 1993 dari kecabangan Infantri Kopassus Ia pernah memiliki sejumlah jabatan di Kopassus Beliau pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di Korps Baret Merah Kopassus Di antaranya Danion 23 Grup 2 Kopassus Selanjutnya Danse Purhut Pusdikpasus Kadep Mipatek Akmil Dan Grup 1 Para Komando Kors Prikasat Dan Pusdikpasus Kopassus Setelah itu beliau menjabat Dan Pusdiklat Pasus Kopassus Hingga jadi Ajudan Presiden Republik Indonesia tahun 2016 Kemudian Maijen Fajar dua kali tercatat sebagai Danrem Yakni Danrem 023 Kawal Samudera Dan Danrem 031 Wirabima Pada tanggal 9 April 2020 hingga 21 Januari 2022 Beliau menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Kodiklatat Karir Militer Maijen Fajar pun semakin cemerlang Sehingga pada tanggal 21 Januari 2022 Beliau mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Staff Divisi Infantri 2 Kostrat Lebih lanjut Maijen Fajar merupakan adik kandung Kepala Divisi Hubungan Internasional Atau Kadif Hubintar Polri Yakni Irjen Polkrisnamurti Pak Krisna merupakan salah satu anggota Polri yang cukup populer dan aktif di media sosial Dalam beberapa foto yang beredar di media sosial Tampak kebersamaan mereka Mulai dari menggunakan seragam instansi masing-masing dan pakaian bebas bersama kedua orang tuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!